Halo guys, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ketemu lagi di Mas Jimas ya tempat beja sepeda federal dan sepeda federal terpercari kota Sarigat, Jawa Tengah oke, sebelum kita membahas apa yang kita review hari ini jangan lupa ya ketik like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis oke, jangan lupa juga untuk follow IG kita ya at masjimaster86 dan IG katalog kita at masjimaster86 disitu kalian bisa lihat-lihat ya cek-cek apa aja sepeda yang pernah dibuat masjimaster cek-cek apa aja restorasi yang pernah dibuat di masjimaster kalian bisa klik dan cek disana yuk, ini ada rakitan ya ini rakitan dari customer kita di Jawa Timur di mana ya, kalau gak salah di Jumbang apa ya yang penting Jawa Timur mohonlah, saya lupa terima kasih om yang di Jawa Timur sudah mempercayakan rakit sepeda federalnya jauh-jauh dari Jawa Timur ke Sawa Tiga di Jawa Tengah semoga sesuai dengan apa yang om inginkan kali ini kita ada federal basic street cat saya 19 in ya ini di repan sesuai dengan keinginan customernya warnanya hijau candy tone kinclong banget warnanya dan ini lagi naik down ya warnanya hijau candy tone pokoknya warna candy candy atau bahasa daerahnya itu marun tapi ini mantep banget ya kinclong dan ini licin banget ya selain pakai warna hijau candy tone decal ini juga custom ya ini pakai warna warna custom ini pun jarang yang pakai decal warna chrome seperti ini ini warnanya pakai decal warna chrome federalnya warna chrome bisa buat ngaca nih guys mantep jadi sepeda ini konsepnya klimis ya jadi bagian framenya hijau candy yang lainnya sepertinya warnanya diusahakan warna chrome oke kita bisa lanjut kita ke cockpit stangnya kita pakai kan stang sunrise bar ini stangnya enak banget ya jadi untuk posisi ridingnya itu enggak terlalu nunduk kayak kalau pakai apa namanya stang flat bar kalau stang flat bar kalau flat bar itu contohnya dipakaikan pakai stem bangau jadi posisi posisi ridingnya sangat nunduk tapi itu sebenarnya kalau untuk riding jarak jauh cukup enak tapi kalau untuk kota-kota ataupun jarak dekat saya kurang rekomendasi ya pakai stang yang terlalu nunduk karena bisa bikin pegel di bagian pinggang nanti bisa sakit pinggang kalian kalau lama anda jadi ini menurut saya yang paling recommended untuk stang kekinian ya seperti ini sunrise bar warna chrome stemnya chrome juga besar ya ini stem kalian cari juga pasti bingung nih stem seperti ini ya dimas-dimas yang buat karena apa ini custom ya kita polis sendiri kita buat sedemikian rupa supaya warnanya lebih segar dan enak dipandang mata untuk ram kita pakai aloe fabric ini aloe bahannya dan ini fabric ini agak custom ya ini memang biar menunjang warnanya menjadi warna yang lebih lebih serasi dengan part-part yang lain untuk kabel kita percayakan pada jikware ya semua pakai jikware ini semua jikware ini juga sama untuk roda depan ini kita pakaikan ban yang paling sering saya pakai ini adalah ban kenda motif small block ukuran 26x 195 kenapa saya paling sering pakai ban ini karena ini ban dengan berbagai macam jenis apa yang namanya jenis jalan jadi motif small block atau kecil-kecil seperti ini kalau di asfal enak nggak terlalu berat dan nggak begitu bunyi jadi ini cukup enak di jalan masuk di jalan tidak asfal ataupun jalan bergelobang ataupun puffing ataupun jalan kotor atau jalan yang sudah rusak ini juga enak jadi ini ban dari segala medan yang sering saya pakai ini enak banget dan ini cukup efisien ya harganya sangat cukup murah untuk rims kita pakai area VP21 ini sudah terkenal ampuh ini sudah terkenal dari zaman dahulu juga lain ini sudah sangat legend untuk ruji kita pakai chrome lalu untuk freehub depan ini kita pakai okso ya bearing ini loncar banget dan ini pakai ASCII-R depan belakang sudah ASCII-R jadi lebih modern nggak pakai more about lagi ini lebih modern jadi kalau teman-teman misalkan mau dimasukkan ke mobil ataupun dibawa kemanapun dan harus melepas ban depan itu nggak perlu membawa kunci nggak perlu membawa kunci 15 ataupun kunci lainnya untuk membuka roda oke mantap kita masuk ke belakang ya kita pakai kan untuk groupset ini kita pakai Shimano Tourney Tourney T7 kali 1 speed ini pakai single speed jadi customer-nya pengen single speed yang warnanya segerum pakai chrome semua oke bisa ini sepurukannya kalian lihat di sini sepurukannya bisa buat ngaca ini sepurukannya bisa buat ngaca rantai juga bisa buat ngaca cranknya pun single gear bisa buat ngaca mantap banget ya lalu dipaduk-padankan dengan RD Shimano Tourney 7 speed mantap ini ini slope ya jadi jenis sprocketnya sprocket slope lalu untuk apa namanya ban belakang roda belakang itu sama jadi kita pakai kan depan belakang itu sama pakai kendara small block dan riusnya area VP21 hub drive-nya juga oxo bearing ini loncar banget tapi memang masih kurang jangkrik ya kalau untuk seri-seri oxo seperti ini karena memang ini peruntukannya bukan untuk jangkrik sih kalau yang jangkrik ya seperti race ataupun side ataupun hub smith itu cukup keras ya jangkriknya jadi saya juga sering pakai lalu untuk rem belakang juga sama kita gunakan rem alloy V-brake ini juga chrome warnanya ya jadi senada lalu untuk street clamp ini dari customer minta mas aku pengen street clampnya sesuai yang originalnya federal mas oh bisa kita pakaikan street clamp yang vintage seperti ini street clampnya berbentuk seperti ini ya jadi bukan yang alloy ini besi semua dan ini kondisinya nose kondisi nose nose alias new old stock atau stock baru waron lama atau gimana sih bahasa indonesianya oke NOI sih new old stock stock baru tapi keluaran lama lalu untuk saddle kita pakai saddle warna toklat senada dengan handgripnya ini ada chrome nya ini menambah kesan klasik dalam apa ya keseluruhan sepeda ini ada kancing-kancing warna chrome ini membuat tampilan lebih jadi lebih klasik gimana gitu mantep kalau untuk teman-teman yang di luar sana sering juga menyebut hijau nya ini hijau goblin jadi kalian tahu di pemeran speeddraman itu kan ada goblin lah itu hijau nya seperti ini mirip baju goblin musuhnya speeddraman tapi warnanya juga keren banget ini saya cungi jempol untuk idenya dari customer ini kenapa dimas-dimas store itu sepedanya bagus-bagus dan warna awal style nya ganti-ganti karena customer nya mas dimas itu kalau milih style dan warna itu ciamik semua saya akuin luar biasa untuk style nya dari customer karena apa dimas-dimas bebas ya untuk memilih apapun style yang mau diinginkan di sepeda yang akan dinaikin warna spare part warna frame warna hand grip warna saddle warna part yang nempel misalkan handlebar stamp dan lain sebagainya bisa menyesuaikan request kalian menyesuaikan budget kalian menyesuaikan SNE ya kalian nanya SNE gak sudah nanya istri biasanya banyak seperti itu tapi aman itu wajib ditanyakan karena apa ya namanya juga istri pasti harus diudang makan yehe mantep cip seperti itu ya review kali ini semoga sepeda ini menginspirasi teman-teman ya bisa menambah referensi pada saat kalian mau rakit ataupun kalian mau pesan sepeda bisa juga boleh yang jelas jimas-jimas tuh mau budget berapapun insya Allah bisa kita kerjakan jadi tenang saja tidak perlu khawatir kalau tanya-tanya jimas-jimas gratis kalau beli baru bayar santri saja oke mungkin sekian dulu dari buka dari kami dari saya semoga sepeda ini bisa menambah ya imajinasi teman-teman semuanya menjadi lebih oke kreatif dan lebih masuk ke depannya sekian dulu dari saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata kesalahan mulut pada saya dan kebenaran hanya melika Allah s.w.t terima kasih sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum ciao selamat menikmati